Terus untuk obat-obatnya sendiri? Ya, obatnya teman-teman relawan sudah berkoordinasi dengan kami dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota. Insya Allah kita bisa usahakan untuk stand-by obat dan tenaga. Jadi besok akan ada lagi pemeriksaan dan dewasa. Kalau jenis obatnya sendiri bisa disebutkan? Jenis obat tergantung penyakitnya, jadi antibiotik seperti emopsisilin, kotrimopsasol, kemudian kalau obat batuk mungkin kita kasih beli seril goe kolat dan sebagainya. Sesuai dengan obat-obatnya, oralid, kalau diare. Semakanlah ada tadi kondisi bayi yang perlu di penanganan musuh, jadi kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan ini semua atas nama kemanusiaan, bahwa fungsi tugas penting kita di DPR dan persoan-persoan yang ada, pasti kita selesaikan secara objektif. Jadi bukan siapa kepada siapa, tapi kita akan diberikan suatu kebenaran dengan baik dan objektif tentang kebutuhan-kebutuhan yang diambil. Jadi karena anak-anak kecil, anak-anak kecil bukan pekerja. Bukan entah maka mereka datang ini, dia membawa semua-semangat warganya. Jadi ada waktu yang cepat, kita bisa selesaikan kok. Kita juga gerak dengan kondisi begini. Terima kasih telah menonton!